Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erlin Meswari Patrika dari kelas 11 Mipanam nomor absen 16 Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri Mulai dari rumus hingga contoh soal persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat Nah, sedikit penjelasan tentang persamaan trigonometri Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X Nah, berikut adalah rumus untuk mencari persamaan trigonometri Nah, di sini sudah ada rumus untuk mencari persamaan trigonometri Untuk mencari persamaan trigonometri, rumusnya ada 3, yaitu sin X, cos X, dan tan X Nah, untuk sin X sama dengan sin 4, rumusnya ada 2, yaitu X sama dengan alpha ditambahkan dikali 360 derajat Atau X dalam kurung 180 derajat dikurang alpha ditambahkan dikali 360 derajat Nah, untuk kali sini merupakan kelipatan Kelipatan itu bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Bisa juga negatif 1, negatif 2, dan seterusnya Nah, di bawah sini merupakan rumus persamaan trigonometri jika dimintainya ke dalam radian Untuk rumusnya yaitu X sama dengan alpha ditambahkan dikali 2pi Atau X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alpha ditambahkan dikali 2pi Nah, untuk rumus kalau X sama dengan kosa alpha, rumusnya sama ada 2 Yaitu X sama dengan alpha ditambahkan dikali 360 derajat Atau X sama dengan negatif alpha ditambahkan dikali 360 derajat Nah, untuk yang di radian X sama dengan alpha ditambahkan dikali 2pi Atau X sama dengan negatif alpha ditambahkan dikali 2pi Untuk tan, tan itu rumusnya cuma ada 1 Yaitu Tan X sama dengan tan alpha Rumusnya X sama dengan alpha ditambahkan dikali 180 derajat Untuk dimintainya keadian Kita pakirnya X sama dengan alpha ditambahkan dikali pi Nah, agar lebih paham Kita akan menyelesaikan soal berikut ini Nah, disini sudah ada soal persamaan trigonometri dasar Yaitu Tentukanlah HP tan 3x dikurang 15 sama dengan 1 Dengan sudut interval lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat Untuk menyelesaikan soal berikut Kita harus mengubah 1 menjadi tan Tan berapa yang menghasilkan 1? Yaitu tan 45 derajat Jadi, tan 3x min 15 sama dengan tan 45 derajat Setelah itu kita bisa menghilangkan tan nya Jadi, 3x min 15 sama dengan 45 derajat Setelah itu kita pindah ruaskan negatif 15 ke sini Jadi, 3x sama dengan 45 derajat Negatif 15 dipindah ruaskan jadi positif 15 Nah, setelah itu kita tambah 45 derajat ditambah 15 Hasilnya 3x sama dengan 60 derajat Nah, setelah itu kita bisa masukkan rumus persamaan trigonometri untuk tan Yaitu x sama dengan alpha ditambah k dikali 180 derajat Jadi, ditambah k dikali 180 derajat Nah, setelah itu kita hilangkan 3 di sini Dihilangkannya dengan cara dibagi 3 Jadi 3x dibagi 3 Hasilnya x 60 derajat dibagi 3 Hasilnya 20 derajat Nah, sudah seperti ini Baru kita masukkan konstantanya Konstantanya kita mulai dari 0 Jadi, 20 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat 0 dikali 60 derajat Hasilnya 0 0 ditambah 20 derajat Hasilnya 20 derajat Setelah itu kita lihat Sudut intervalnya 20 derajat itu termasuk Jadi, benar Nah, selanjutnya Kita masukkan konstantanya lagi Yaitu 1 Jadi 20 derajat Ditambah 1 dikali 60 derajat Nah, 1 dikali 60 derajat itu hasilnya 60 derajat 60 derajat ditambah 20 derajat Hasilnya 80 derajat Lalu kita lihat 80 derajat itu termasuk Dari Lebih dari 0 Dan kurang dari 360 derajat Berarti Mamanuhi Selanjutnya Kos tambah 2 Dan 20 derajat Ditambah 2 Dikali 60 derajat 2 dikali 60 derajat Hasilnya 120 derajat 120 derajat ditambah 20 derajat Hasilnya 140 derajat Nah, kita lihat 140 derajat itu Termasuk Lebih dari 0 Dan kurang dari 360 derajat Berarti Memenuhi Selanjutnya Kos tambah 3 Itu 70 derajat Ditambah 3 dikali 60 derajat 3 dikali 60 derajat Hasilnya 180 derajat 180 derajat Ditambah 20 derajat Hasilnya 200 derajat Nah, kita lihat 200 derajat Juga termasuk Lebih dari 0 Dan kurang dari 360 derajat Berarti Memenuhi Selanjutnya K sama dengan 4 Yaitu 20 derajat Ditambah 4 Dikali 60 derajat 4 dikali 60 derajat Hasilnya 240 derajat 240 derajat Ditambah 20 derajat Hasilnya 260 derajat Nah, 260 derajat itu Lebih dari 0 Dan kurang dari 360 derajat Berarti Memenuhi Selanjutnya Untuk K Sama dengan 5 20 derajat Ditambah 5 Dikali 60 derajat 60 derajat Dikali 5 Sama dengan 300 derajat 300 derajat Ditambah 20 derajat Hasilnya 360 derajat Nah Selanjutnya 320 derajat Kita lihat Di sudut Ini Apanya Yaitu Lebih dari 0 Dan kurang dari 360 derajat Berarti Ini juga Memenuhi Nah, karena 320 derajat Sudah Menekati 360 derajat Berarti Berarti Kita stop Sampai Sini Jadi Kita tentukan HP-nya Untuk HP-nya Kita mulai Dari yang terkecil Dahulu Jadi 80 derajat Lalu 80 derajat 80 derajat 260 Nah Jadi Ini adalah Penyelesaian Untuk Persamaan Trigonometri Tan 3x Dikulang 15 Sama dengan 1 Nah Disini Sudah Ada Soal Tentang Persamaan Trigonometri Kuadrat Yaitu Tentukanlah HP dari Sin pangkat 2x Minima sin x Ditambah 4 Sama dengan 0 Dengan Interval Lebih dari 0 derajat Dan kurang dari 180 derajat Nah Untuk Menyelesaikan Persoalan berikut Kita tulis Ulang dulu Soalnya Yang ini Kita tulis Ulang Sin 2x Minima sin x Nah Sebelum itu Agar lebih mudah Kita buat Misal Sin x Menjadi p Jadi Misal P Itu Lin x Lalu Kita ubah Sin pangkat 2x Minima sin x Tambah 4 Sama dengan 0 Kita ubah Menjadi p Jadinya P pangkat 2 Min 5p Ditambah 4 Sama dengan 0 Nah Selanjutnya Kita faktorkan P pangkat 2 Min 5p Ditambah 4 Sama dengan 0 Kita faktorkan Kita turunkan Kita turunkan Disini juga P Nah Lalu Perkalian berapa Yang menghasilkan 4 Yaitu Perkalian 1 Dan 4 Nah Selanjutnya Kita tinggal Taruh Min plus Plus min 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 Atau Juga bisa Plus plus Karena disini Plus Jadi ada Dua kemungkinan Yaitu Plus plus Dan min min Nah Kita lihat Juga disini Adanya Min 5 Karena min 5 Jadi kita Pakainya Min Dan min Nah Selanjutnya Kita ubah lagi nih P nya menjadi Sin x Jadi Sin Sin x Sin 1 Sama dengan 0 Lalu kita pindah Luaskan Negatif 1 Jadinya Sin x Sama dengan 1 Lalu Sin x Berapa yang menghasilkan 1 Yaitu Sin 90 derajat Nah Selanjutnya Kita juga Mengubah Sini Menjadi Sin Lalu Sin x Sama dengan Nah Kita lihat Karena Sin itu Batasnya Negatif 1 Sampai 1 Nah Disini Sudah melewati 1 Jadi Tidak memenuhi Nah Jadi Kita hanya Pakainya Yang sin x Sama dengan 90 derajat Nah Selanjutnya Kita masukkan Rumusnya Yaitu X Alpha Ditambah K K 30 derajat Untuk Alpha nya Itu adalah 90 derajat Nah Untuk K Ini itu Kita Pakainya K 0 Dulu Jadi 0 90 derajat Nah Hasilnya 90 derajat Nah Kita Tidak Usah Pakai K Sama dengan 1 Karena Saat Dijumlakan Pasti Lebih dari 180 derajat Jadi Langsung Kita Masukkan Rumus yang Kedua Yaitu X Sama dengan 180 derajat Kurang Alpha nya 90 derajat Ditambah K Dikali 360 derajat Nah Lalu Kita Kurangkan 180 derajat Dikurang 90 derajat Hasilnya 90 derajat Ditambah K Dikali 390 derajat Nah Setelah itu Kita Masukkan K nya K nya Sama K yang Tadi Yaitu 0 Dulu Jadi 90 derajat Ditambah 0 Dikali 360 Derajat 0 Dikali 360 Derajat Hasilnya 0 0 Ditambah 90 derajat Hasilnya 90 derajat Nah Kita Kita Juga Tidak Pakai K Sama Dengan 1 Karena Satu Dijumlakan Juga Pasti Hasilnya Lebih dari 180 Derajat Jadi Langsung Kita Tentukan Himpunannya Jadi HP nya HP nya Itu Hanya 90 Nah Jadi Ini Himpunan Penyelesaiannya Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Dari